KPU Kabupaten Bonebulangu terus menyapa masyarakat pemilih dengan berbagai program sosialisasi Lewat program pengembangan sistem sosial dan pendidikan pemilih dengan tingkat partisipasi di atas 70% Pada basis pemilih perempuan Mosyati, momen silaturahmi ibu-ibu majelis taklim Yang berlangsung di Masjid Al-Amanah, Desa Tinilo Ayula, Kecamatan Bulangu Selatan Bonebulangu Di masa pandemi COVID-19 pelaksanaan sosialisasi, KPU Bonebulangu bersama pengurus dan anggota menjelis taklim Al-Amanah Khususnya bagi kaum ibu-ibu ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat Setiap peserta diwajibkan harus memakai masker dan pengukuran suhu tubuh untuk menangkal terjadinya penyebaran virus COVID-19 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan pemateri Sopyan Jama, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Di depan Jemaah Majelis Taklim Al-Amanah, mengurai bagaimana menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih Terima kasih telah menonton! 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 Ketua KPU Bonebolango Adnan Aibrahim kepada Gorontalu TV mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi pada basis pemilih perempuan mosiyati momen silaturahmi ibu majelis taklim bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih mengenai segala hal tentang kepemiluan maupun pilkada meskipun baru saja telah melaksanakan pilkada 2020 tetapi pendidikan pemilih tetap dilaksanakan secara berkesinambungan Kegiatan atau program pendidikan pemilih berkelanjutan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih mengenai segala hal tentang kepemiluan maupun pemilihan atau dalam hal ini pilkada meskipun kita baru saja melaksanakan pilkada 2020 tetapi pendidikan pemilih tetap dilaksanakan secara berkesinambungan adapun kegiatan yang kami lakukan pada hari ini kami beri nama mosiyati mosiyati sesuai sasaran basis pemilih mosiyati adalah momen silaturahmi ibu-ibu taklim karena dalam hal ini sasaran dari pendidikan pemilih ini adalah basis pemilih perempuan ada juga nama-nama yang lainnya sesuai dengan basis pemilih misalnya pemilih muda kami beri nama mosalamu yaitu momen silaturahmi anak muda jadi pendidikan pemilih ini dilaksanakan lebih kepada pendekatan silaturahmi bukan menggurui tapi dalam suasana diskusi supaya kita juga mendapatkan feedback atau masukan dari pemilih mengenai kegiatan-kegiatan kepemiluan maupun pemilihan sementara itu komisioner KPU Provinsi Gorontalo Sopyan Rahmola yang ikut memantau dan memonitor kegiatan sosialisasi yang digelar KPU Bonebulango mengaku bahwa kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bukan hanya pada ibu-ibu majelis taklim saja tapi ada komunitas-komunitas lain yang menjadi sasaran sosialisasi seperti petani, nelayan, buruh dan kaum milenial tergantung ide dan kreasi dari teman-teman KPU Bonebulango bukan hanya sekedar majelis taklim tapi ada komunitas-komunitas lain ada komunitas kemudian juga misalnya seperti nelayan, petani, buruh dan seterusnya nah kebetulan ini adalah giliran untuk 10.000 majelis taklim ke depan mereka juga menggunakan sosialisasi untuk kaum milenial jadi model-model sosialisasinya sesuai dengan segmen dari pemilih maka kalau majelis taklim itu ini pilihannya dibuat di meki gaya-gaya majelis taklim tapi materinya adalah materi tentang pemilu nah tentu beda lagi kalau untuk kaum milenial tentu tidak di mesti pilihannya mungkin di ruang terbuka dan seterusnya dengan model pendekatan juga berbeda jadi ini model-model sosialisasi yang dibuat yang dikreasi oleh teman-teman KPU Bonebulango KPU Bonebulango akan terus insten dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat pemilih hal ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan partisipasi literasi politik dan kerelawanan dengan memenuhi prinsip-prinsip segmentasi orientasi kepada pemilih konstektual, partisipatif dan berkesinambungan dari Bonebulango, Soekarno melaporkan selamat menikmati